Proses pemungutan suara pada pemilu 2019 sudah dilakukan Rabu kemarin. Perhitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dirilis di sejumlah media. Menanggapi hasil hitung cepat, kepolisian daerah Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Masyarakat diminta untuk tidak terpancing dan tetap menunggu hasil perhitungan suara resmi dari KPU. Polda Kalbar juga memastikan situasi kamtip Mas Di Kalbar saat ini dalam kondisi aman. Kita ketahui tadi dengan seluruh perangkat penyelenggaraan negara dari aspek keamanan, kami sengaja datang ke TPS-TPS yang menurut penilaian adalah daerah-daerah yang memang harus dikunjungi, tingkat ke kegiatannya, kita memberikan keyakinan kepada warga yang akan melaksanakan pemilihan tersebut untuk dijamin keamanannya. Sampai dengan selesai. Alhamdulillah sudah dua lokasi kita kunjungi tadi, dua-duanya berjalan lancar. Baik dari penyelenggaranya maupun bagi pemiliknya. Sesuai dengan yang diatur di PKPU 19 2019 itu semua sudah berjalan. Pak, situasi kondisi di Kalimantan Barat, Pak, saya ramai? Sampai hari ini, sampai jam ini, semuanya 16.99 berjalan lancar. 16.99 TPS.